Hey what's up guys, selamat datang kembali ke dalam episode S-Car Vlog Sorry banget gue udah lama gak nge-vlog, tapi kali ini kita nge-vlog lagi guys Dan ini car vlog, bukan cargai stok, jadi nonton sampe abis ya Padahal gue pengen thank you banget sama kalian buat kemaren kita udah sempet launching Dupers batch 2 Dan laku banget guys, sama 50% stok abis dalam waktu 24 jam Jadi gue thankful banget, thank you antusiasmenya kalian Get ready for batch 3 guys, kita karena lagi prepare untuk desain batch 3 dan juga untuk produksi batch 3 Jadi stay tune aja di accountnya atuber.id Sekarang kayak yang kalian liat di title dan thumbnail Ya sekitar hari ini mau jalan-jalan naik Ferrari guys, asik banget ya ne Jadi sebenernya hari ini kita mau ke temen-temen gue si Jorgy Harusnya jadwal hari ini itu adalah kita mau review Ferrari-nya Abis kita jalan ke Suntar ke Engine Plus harusnya Untuk liat GTR-nya dia, jadi GTR-R35 dia lagi di upgrade Nah kita pengen liat-liat seperti apa bengkelnya Engine Plus Dan juga project yang di jalanin si GTR ini guys Tapi kebetulan karena layu corona jadi terhambat Jadi dimundur setelah labaran Dino-nya Dan progress-progressnya jadi kita baru ke Engine Plus nanti Tapi karena Jorgy udah janji untuk dateng Jadi kali ini kita bakal review Ferrari-nya Dan juga kita bakal jalan-jalan pakai Ferrari dia Gue gak tau ntar bakal kayak gimana Dan gue juga gak tau modifannya apa aja Jadi yang kayak kalian tau Sebenernya channel ini itu channel modifikasi guys Bukan channel mobil biasa Jadi kita gak review mobil standar Kita juga gak cover mobil standar juga Jadi kita semuanya itu mobilnya disini modifan guys Karena emang gue sukanya yang modif-modif Gak sukanya standar Jadi walaupun mobil kalian mewah banget Tapi standar, sorry kita gak bisa cover gitu loh Jadi gue hanya nge-cover mobil-mobil yang menurut gue Menarik modifikasinya untuk gue cover Jadi gue rasa Ferrari ini cukup oke Karena kebanyakan orang supercar standar Ini dimodif Jadi kita pengen liat kayak gimana Oke sebelum kita mulai Jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe to this channel Karena dengan kalian subscribe to this channel Gue bakal mangin semangat untuk bikin komentar yang lebih menarik-menarik lagi guys Dan juga jangan lupa untuk share to your friends Jadi channel ini semakin banyak dikenal orang Oke Let's start the vlog Oke guys jadi ini mobilnya Gue kaki dulu Oke jadi merah-merah Tapi bedanya ini mahal ini murah guys Mister X aja Tutupin mukanya nih Oke jadi Hari ini kita pengen Apa nih Jalan-jalan naik Ferrari ya Ya jalan-jalan Oke Jadi experience ya Mungkin kalian udah sering liat BMW atau lain-lainnya Nah mungkin Ini the first supercar yang gue cover di channel ini Jadi Ini Ferrari 458 Italia Warna merah Rosso Corsa guys Jadi ini signature color Ferrari merah Keren banget Gue suka banget sih Mungkin beberapa dari kalian bingung juga Rasanya kayak apa sih di dalam Atau mungkin Interior seperti apa sih Feature-feature seperti apa sih Atau mungkin Apa rasanya naik di Ferrari 458 Italia sih Jadi Kayak kemarin Kita bakal POV juga Ah gak POV juga sih Kita bakal Naik Siapa tau kalian Ada experience-nya Berasa-berasa Naik Ferrari seperti apa Gitu guys Waduh Suaranya beda guys Ampun Jadi tadi pada Kira M3 sih Gue bilang langsung 325 lah Karena gak bisa pura-pura jadi M3 kan Gue bilang aja part number Jadi rapi Oke sekarang kita mau jalan dulu Ke seberang Kita pengen ngobrol-ngobrol Sekaligus mau beauty shoot juga Mau foto bareng doof juga Jadi Merah sama merah Keren sih Ini guys gila Kalau kalian liat Gue buka Dikit deh kacanya nih Suaranya Memang ya guys Valer itu beda Gue udah down shift-nya Enak banget Suaranya Gila guys Emang Ferrari itu suaranya Kacau Keren banget sih Ada beberapa orang bilang Kalau misalnya Punya Ferrari itu checkpoint Kalau kalian itu Beda kelas Jadi Sekarang ini Gue jadi Pengen banget Nanti Punya goal Supercarnya itu Ferrari sebenarnya Jadi kita pengen foto-foto dulu Oke guys Jadi sekarang Kita desain foto-foto Sama si Rudolf tadi Sekarang kita mau review Dikit mobil ya Gimana? Oke ya? Oke ya Kita start dari depan aja Yuk Nah karena gue jarang Handle mobil-mobil beginian Jadi kita suruh Ounernya langsung aja Yang jelasin ya guys Oke ini Ferrari apa nih? Ini 458 Italia Oke Tahun? 2011 Oke Jadi ini Apa tadi namanya merahnya? Rosso Corsa Rosso Corsa Favoritnya Ferrari sih Favoritnya Ferrari signature-nya ya Iya signature-nya Jadi guys gue pilih Ferrari ini Untuk kita review Karena 458 ini Ferrari favorit gue Karena bentuk yang streamline banget Rapih banget Terus Lari gepeng gitu ya Terus Pipih Dan juga ini Kalau nggak salah The Last V8 ya? The Last V8-nya Dari Ferrari Yang baru kan Yang 488 The Turbo Jadi Suaranya juga pasti Jauh beda ya Lebih Lebih melengking lah Melengking ya Bisa lebih melengking Kita coba dengar suara juga Boleh Oke kita sekarang Lihat dari depannya aja Dari depan sih Ya Dilihatnya sih Paling cakep ya Kalau menurut gue Ferrari ini sih Ferrari ini ya Jadi kayak tajem gitu nggak sih? Iya tajem dan Bener-bener tipis Ceper banget gitu Rapi sih Gak perlu diapa-apain Tapi kayak udah Udah eksotis lah Bodinya Oke jadi disini Headlightnya Sangar banget Jarama Ferrari yang sampai ujung gitu ya Headlightnya ya Terus ini katanya juga Tajem banget Ngikutin ini juga Wheel ya Ada LED-LEDnya juga Ini DRL ya DRL ya Jadi kalau misalnya Nyalah Kalau misalnya Mesin nyala itu nyala juga ya Nyala juga pasti Oke jadi kalau siang ini tetap nyala guys Ini ada Kalau ini tambahan nih Oh ini tambahan Ini tambahan Kalau ini emang optionnya dari Ferrari ya Jadi yang carbon apa Namanya apa nih ya Carbon Cerut ya Front Splitter apa Front Splitter lah Oke jadi ini kalau kalian lihat Beda Carbon Cerutnya ini kotak-kotak kecil-kecil Yang ini kayak lebih miring ya Lebih miring dan bisa-bisa Jadi kalau misalnya emang standarnya Ferrari itu Wovernnya kayak gini nih Kotak-kotak kecil-kecil Rapi banget sih Dan ini optional ya Optional ya Gak semua Ferrari berarti ada Carbonnya Gak semuanya kayak gini Oke Biasanya 2012 tuh kita dapat 2011-2012 dapatnya yang Kayak warna catnya aja gitu loh Yang Dove-Dove gitu loh Dove Iya Biasanya gue sekelihatnya Dove sih Bukan yang Carbon sih Iya bukan yang Carbon Yang ini sih jarang juga sih Option yang ini Nah kita pilih Ferrari juga Karena Ferrari ini gak stock guys Tapi Ferrari ini juga udah dimodif Jadi apa aja nih Jadi disini ada Front Lips ya Iya Front Lips dari Novitech ya Novitech Terus sampingnya juga Kalau Ferrari apa Novitech Rosso ya Apa? Novitech Rosso Terus sampingnya juga gue pake Novitech juga ya side skirtnya Oke side skirtnya Sebenernya di belakang ada Novitech juga Dibusernya cuma gue gak pasang Coba kita lihat aja Oke Oke guys jadi ini ada Novitech juga Side skirtnya karbon juga Keren banget Tambah ceper tadi Kita pas lagi jalan tadi Lewatin Toto War Iya itu ceper banget ya Tipis tapi gak kan Untungnya Karena ada lifternya dia Oh ada lifternya Ada Front Lifter Oke nanti kita bakal jasin dikit ya Oke terus belakang mana Terus belakang harusnya ada Novitech Ada Novitech ya Ada Novitech ya Disini nih Cuma gue gak pasangin Kenapa Karena Di belakang ini kan ada Finnya ya Divisor fin Kalo misalnya kita pasang itu Dia kayak ke cover gitu Jadi lebih pendek finnya Jadi kurang agresif Oh gitu Gue juga liat ini Justru yang bikin kerennya tuh Sebenernya ada Divisor fin ini sih Makin panjang kayaknya makin sangar gak sih Makin gondrong gitu Kayaknya makin Bener-bener kayak Aero dynamic banget lah Keren banget sih Terus ini juga lampunya Bulet doang disini Satu Simple banget Mirip-mirip ini ya Forrated GTB juga ya Mirip-mirip Mirip-mirip Sebenernya Basicnya sama Basicnya sama mereka ya Sebenernya Cuma mungkin kayak Dia lebih diperbaruin aja gitu Ini mirip-mirip kayak faceliftnya Cuma beda engine Segala macem Feature-featurenya udah beda ya Interiurnya mirip banget kok Mirip ya Maaf forrated Gue liat review juga Lumayan mirip sih Iya lumayan mirip Jadi apa aja nih modif Jadi udah front Novitech Side skirt Novitech Side skirt Novitech Lowering kitnya juga pake Novitech ya Lowering kit juga Novitech Iya Novitech Oke jadi ini Ini lowering kitnya pake Novitech guys Warah kuning keliatannya Mirip-mirip KW juga ya KW kuning juga kan Ini sebenernya by KW Oh KW Oh Novitech by KW By KW Jadi si Novitech itu Kayak Bikin Bikinnya ya ke KW gitu loh Jadi KW itu Sebenernya brand utamanya dari Novitech sih Kalau untuk pairnya Jadi semua itu KW yang bikin juga Jadi dia tuh modelnya bukan pair biasa Sleeve kit KW khas gitu loh Oh iya Berarti bisa turunin naikin Bisa turun naikin Oh jadi memiliki coil over tapi pair ya Bener-bener Tapi pair KW Head adjustable Oke jadi belum Buat kalian yang belum tau Jadi ada yang namanya KW khas Jadi itu mirip-mirip kayak Itu pair sebenernya Tapi sleeve Jadi bisa diatur naikin tinggi rendahnya Tinggi rendahnya bisa diatur Kayak coil over Lebih simple lah ya sebenernya Cuman dia lowering sama Ini juga gak bisa di adjuster Banyak kan ya Atau reboundnya Oh reboundnya gak bisa Karena kan ini Banyak apa ya Pake DDC ya Dynamic Damming Control Jadi kenapa gue beli pairnya aja Supaya shock standarnya itu kan yang ada di busi Bisa main Bisa main Dan gak ada fault sama sekali Bener-bener Jadi gak main electrical Cuman pairnya aja diganti Pairnya aja diganti Oke Jadi wise decision sih guys Pake bannya Apa? Ban Michelin biasa Michelin pada Sport S ya Ini kalo gue liat dari sini Fitmentnya sih lucu banget Jadi kayak Meaty ya Iya kotak banget Tebel kotak Meaty gitu lucu Ini ukuran standar sih Ukuran standarnya ya 295, 35, 20 ya Oke berarti lebar berapa kira-kira 10, 11 Kelenetnya mungkin level 10 Level 10 ya Terus ini yang kita perhatikan adalah Disini nih guys Kalo kalian liat Corak disc brake nya tuh Beda sama yang lain ya Iya itu carbon ceramic ya Carbon ceramic Waib rembu Oke apa bedanya carbon ceramic Sama rem biasa? Kalo carbon ceramic Yang kalo gue pake tuh Emang bener-bener buat rem competition ya Oke Karena dia bener-bener tahan panasnya Yang bener-bener Up to mungkin Dari normal remnya gitu Oke Beda dari rem yang biasa Endurance lah ya Apakah lebih Pakem atau gimana? Pastinya lebih pakem Pastinya lebih pakem ya Karena kan lebih gak gampang panas Carbon ceramic Jadi otomatis Rem yang gak gampang panas tuh Gigitnya lebih Lebih enak gitu Berarti kalo misalnya rem panas itu Berarti lebih gak gigit Lebih gak gigit Pas lagi panas Biasanya kalo udah overheat gitu Lebih gak gigit Oke Jadi Carbon ceramic itu Lebih enteng gak? Lebih enteng pasti ya Karena carbon Oh dear Oke guys jadi rem carbon ceramic itu selain lebih dingin juga Lebih tangan panas juga Dia lebih enteng dan juga bakal jauh lebih pakem sih guys Ini kalo misalkan udah selesai disini ada Brembo carbon ceramic Ferrari Jadi by Brembo Keren banget sih guys Terus under carrier juga gue ada tambahin spacer nih Oh ada spacer ya? Ini spacer by Novitech juga sih Spacer by Novitech Novitech Buka saya rande ini jadinya nih Novitech nih Gue ngeri lah kalo misalkan gue asem-asem Jadi gue mendingan kayak Build in semua lah Geter gak? Sama sekali gak ya? Emang beda sih guys Novitech sama lokal-lokal beda sih Dan spacernya juga waktu gue liat tuh Di kardusnya tuh by Eibah sebenernya By Eibah Jadi si Novitechnya itu kayak rebrand lagi Jadi semuanya di rebrand malah ya? Iya rata-rata rebrand Jadi pair by KW Dan juga spacer by Eibah sebenernya ya Tapi diganti Novitech semua ya? Oke jadi udah pasti gak main-main lah Terus ini apa nih? Itu logo ini ya Pininfarina ya Desainernya Ferrari Oh gitu Jadi kalo gak salah Ada Ferrari terakhir yang Udah gak ada tulisan ininya lagi Karena Pininfarina kalo gak salah Pindah atau meninggal Gue gak tau sih itu juga Oke jadi ini desainer Jadi sebenernya gue sering banget Bertanya-tanya ini tuh apa? Gue pikir tuh ini kayak Gue kayak pernah ada di California apa? Dimana deh? Iya-iya California juga pasti Gue kira itu tulisan yang California Oh Pininfarina Ternyata Pininfarina Kelihatan kayak California Iya Ternyata kayak California Tapi Pininfarina Jadi ini desainer ya guys Jadi buat yang belum tau Ini nama desainernya Oke terus siapa lagi? Oh depan lebih gede ya remnya ya? Oh remnya lebih gede yang 4 Oke Kalau gak salah ini berapa ya? 400 ya? 400 mm ya? 400 gede sih Gue kurang tau speknya sih Kalo yang remnya Berapa pot? 6 pot 6 pot Belakang? Belakang 4 pot 4 pot 380 atau 390 ya? Oke berarti depan 6 pot Yang belakang itu 4 pot guys Remnya oke? Cukup? Cukup banget Cukup banget ya Dengan power mobil ini Malah menurut gue remnya sih Pakem banget Pakem banget Ini sekarang berapa HP sih? Standarnya sih Kalo Ferrari tuh Biasanya yang kayak gini 570 HP 570 HP? C8NA? C8NA Jadi udah cukup banget sih Kenal-kuat gue pake ini Mid-pipe-nya Jadi gue pake Novitex Oke Jadi yang exhaust-nya tuh Gue bikin pake F1 race exhaust gitu sih F1 race exhaust F1 Boleh coba denger gak? Boleh Oke kita coba denger suara knapotnya guys Oke guys sekarang kita mau start up Mau denger suara knapotnya Oke yuk kita start up yuk Gila sih ga jadi ini tadi Kebetulan kita lagi di Ruko-Ruko Pick 2 Jadi disini ada Ruko Disini ada Ruko jadi bergema sampe ke belakang Netok apa ne? Mental-mental Mental-mental suara Itu gokil banget sih Jadi tadi ada krekelnya juga Ya ada krekelnya juga Suaranya menengking banget Terus Dada gue ada kayak deg-deg-deg Berasa di dada sih Gitu Ini suara gokil banget sih Tapi ini full exhaust ga sih? Engga-engga Gue cuma kasih pit pipe Belakangnya doang Belum full exhaust Kalo full pasti lebih bacot lagi Lebih bacot lagi sih Kacol sih Kacol sih Kacol sih Jadi disini keren banget guys Tako meter cuma satu Terus ada Ferrari dan 45 Pentalia Ini bukan masa dua ya guys ya By the way Ini bener-bener Ferrari keren banget Kestiranya juga keren banget Disini atasnya flat Bawanya juga flat Terus ada carbon juga Ini ada mood-mode nya Ini mode nya Ini ada race, ada sport Ada yang traction control mati Ini apa nih? Yang ini traction control mati Yang kayak MDM lah kalo di BMW Kalo yang fully off Kalo yang ini comfort mode Oh ini comfort Ini comfort mode Bukan ada traction Maksudnya ini kayak dibiruin Gini ada gambar ini Itu kayak rain mode lah Oke rain mode ya Terus ini wiper Itu wiper Oh wiper disini? Semua kontrol dari setir Dari setir semua ya Jadi ini sand Jadi lucu guys Jadi ga ada sand disini Ini pedal shift langsung Di sini Sand nya disini semua nih Oke sini ada pedal shift nya Pedal shift juga carbon Start button nya juga disini Ini apa nih? Itu buat yang damping control Oke ini damping control Jadi bisa lebih comfort Bisa lebih stiff ya? Bambi mode namanya Oke Bambi mode Oke jadi nih kalo misalkan Set ini dia bisa Mobilnya bakal semakin tinggi dikit Depannya doang ga nih? Depannya doang Jalan rusak Atau tajakan-tanjakan yang Agak curam Lo harus pake lift kit Biar dia naik ya Biar ga kena bawahnya ya Bener Jadi sebenernya jalan Jakarta Juga penting banget sih lift kit sih Bener sih Sangat penting Turun dari mall Turun dari mall harus pake ya Karena kan moncongnya panjang banget loh Lama ga sih dia naik turunnya? Cepet kok ini Oh cepet Sampai berapa detik udah Ya paling 5 detik lah Next time 5 detik udah naik sih Oke 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 Dan dia bisa diaktifin lift kit nya itu Kalo under 40 km Oke Kalo di atas itu dia otomatis langsung Turun Jadi kalo bisa anggapannya kita lupa nih Langsung drop sendiri Dia drop sendiri ya Oke Sini C7 juga Cremeless Dan ininya Apa namanya Panah pintunya carbon semua guys Optional Oh ini optional juga Jadi ga semua begini Semuanya Biasanya kulit Biasanya kulit Sekarang Carbon Jadi Liat deh Kotak-kotaknya mirip-mirip kecil semua Rapis dan Keren banget sih Gue sebenernya Sebenernya Gue suka kecil-kecil Karena Kelatannya rapi aja sih Oh ada hands in laser Disini ya Kalo ya Corona Jadi kita pake Ada hands in laser Harus ada ya Terus Atau bayar hitol atau apa Kan Lo harus pake itu lah Bener sih bener sih Bentarnya gue cuci tangan juga pake itu Gages nya ada Format Italia juga Dan yang ini on black ya Ya on black On black Jadi disini kulitnya hitam Dan ada stitch merahnya guys Keren banget Optional juga Optional juga Ini juga carbon optional juga ya Yang ini optional juga Ada kalo gak salah yang basic ya Ini warnanya super biasa Oh gitu Keren sih Jadi Kayak gini nih Kalo yang basic Ini cuma kurangnya Optional yang ini aja Ini harusnya carbon juga Oke berarti Sebenernya kita bisa pilih ya Misalkan customized sendiri Oh jadi kayak Personalized Personalized Oh gitu ya Ini Ini panasnya simple banget Bener-bener simple banget Sebenernya yang rame itu di setir aja ya Sebenernya Dan kalo lu liat deh Gak ada radio sama sekali loh Oh iya Head unit atau apa gak ada loh Ya kan Jadi kalo misalnya Head unitnya disini Oh head unitnya disini Ya soalnya bener-bener driver oriented Jadi Bener-bener ya kayak Gak ada yang bisa nge-distract ya Gak ada yang bisa nge-distract Oh gitu Jadi semua bener-bener deket sama Driver steering position sih guys Head unitnya disini Gue juga baru tau nih Lampus pion disini Oh ini parking brake disini Oke Terus Ini mode-mode air segala macem ya Iya itu reverse Atau load control Lama auto Oke Jadi kalo misalnya kita mau majuin D nya Dari pedal shift Dari pedal shift Jadi lu kalo nyalain Mau majuin Lu injek rem Tarik yang kanan ini Oh gitu Oke ntar kita bakal Kita mungkin bakal coba nanti ya Iya kita coba aja Boleh boleh Siap 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 Oke sih untuk Intel itu aja Sebenernya kita bakal coba Dalam jalan naik Ferrari Fatimape Italia guys Bakal seru banget Oke guys jadi kalo misalnya Ferrari ini kan Rear engine ya Jadi mesinnya di belakang Bagasi di depan Jadi kebalik guys Kalo gak betul pada umumnya kan Mesin di depan Bagasi di belakang Ini kalian kebalik Yuk kita buka mesin aja Oke guys Jadi ini The last speed engine Of Ferrari Jadi suaranya juga Gokil banget tadi makanya Dan juga tadi apa? Best engine of the year sih Best engine of the year sih Jadi sering menang ya Kalo gak salah berturut-turut Berapa kali gitu Jadi emang gue juga Suka banget lah Ferrari Fatimape Italia ini Karena emang Ternaganya cukup Cukup banget Terus kayaknya juga Mantep gitu Gitu mantep Gue suka banget sih Fatimape Italia sih Jujur Ferrari Fatimape Italia itu Ferrari kesukaan gue sekarang Iya Jadi bener-bener yang lainnya itu Gue gak gitu suka Abis itu F430 sih F430 F430 juga ganteng juga sih Sebenernya gue dulu Suka aja F430 Oke Cuma begitu keluar yang ini Wah gila ini sih Cantik banget nih Ini juga kalo gak salah di film Ya kalo ini diliat dari engine-nya Engine ini V8 4500 Naturally accelerated deh 4500 4500 Terus dia kalo gak salah ya 572 horsepower 572 horsepower ya 7 speed Dual Clutch Gue malah sebenernya kira Ferrari tuh kayak Size-nya gede banget Ternyata 4500 Oke sih Oke banget sih Oke banget sih Cuma kalo dibanding kayak AMG kan 63 gitu Itu gede Berarti itu gede banget ya Gede banget gitu sih Tapi outputnya malah sebenernya Enakan Ferrari Gitu loh Karena kalo Ferrari Lebih main di aerodynamic ya Oh gitu Dia kalo gak salah dia Dengar-dengar Build aerodynamic Not di engine loh Jadi Di engine juga bikin Tapi gak yang kayak Bener-bener harus cc gede Atau gimana gitu Sebenernya keseluruhan deh ya Keseluruhan lah Dari aerodynamic engine Oke Jadi Ferrari Jadi Ferrari tuh gak cuman Tentang mesin gas Tapi semuanya bener-bener dipikirin Jadi Art Ya gue juga suka art itu sih Jadi Gue gak tau kalo misalnya Kan Ferrari Lawannya Lambo lah ya Iya Kalo Ferrari gue liat Lebih art ya gak sih Pribadi gue juga bilang sih Kayaknya Ferrari lebih art Kalo Lambo tuh kayak Sport car yang buat track Super car banget Super car banget Tapi kalo misalnya liat Ferrari tuh Kulitnya bagus Stitchingnya bagus Gue gak bukannya bilang Lamborghini gak bagus Cuman Kalo Lambo ini kebanyakan lebih ke suede Ya gak sih Stitching-stitchingnya tuh kayak Lebih sporty gitu loh Iya bener Ini kayak lebih art Lebih classy Kayak Banded leather goods gitu loh Iya kan Iya Jadi bener-bener sih Gue mau nemen sesuatu sama lo nih Jadi Gue sering denger juga Orang-orang di Youtube Atau mungkin yang kayak Motivational-motivational speaker gitu ya Jadi Kalo Lu Mencapai checkpoint lu punya Ferrari Itu Bisa dibilang sukses gak sih Kalo buat Buat cowok ya Kalo buat cowok sih Biasanya kalo mobil-mobil gini kan Ferrari Entah Ferrari atau Lamborghini Kan Dari mereka kan Mungkin kalo misalkan Udah sampe goalsnya disitu Merasa kayak Ya udah Udah dapet nih goals gue nih Tapi di satu sisi Sewaktu lu udah punya kayak begini juga Pasti mikir Ini kebutuhan atau bukan sih sebenernya Gitu loh Atau cuma keinginan gitu loh Bener-bener Jadi ada needs ada wants ya Ada wants Gua pun pribadi Setuju Sebenernya sama Kalo misalnya Kayak misalnya kita Kalo udah punya Ferrari Itu artinya kayak Ada satu goals yang achieve Udah checkpoint gitu Lu pernah ngerasa gak sih Kayak sebelum lu Kan lu pas itu belum punya Ferrari dong Pas mau beli tuh kayak Ada rasa puas gak sih Puas banget sih Puas banget ya Akhirnya gitu Akhirnya dream gue kecapai gitu loh Oh ternyata gak cuman gue Tapi kayak hampir semua cowok seperti itu Kayaknya boys dream lah Semua boys dream ya Kayak Kayak Mungkin ada Porsche Ada Lambo Ada McLaren Ada apa Cuman Kalo Ferrari tuh kayak Gimana sih Mindset orang mungkin tertanem Oh mindset orang Ferrari tuh lebih Apa ya Lebih Brandingnya kali ya Lebih brandingnya ya Atau gak mereka juga Karena kan Di F1 ya Dia join F1 Bener-bener Kayak Dari jaman dulu banget Dari jaman dulu banget gitu Sedangkan kompetitor yang lain Kan gak semuanya ikut F1 Bener-bener Bener-bener Jadi bener-bener ini Aduh Cowok banget sih guys Udah cowok banget sih Oke Sekarang kita mau membuka bagasinya guys Oh ya tau si Defender depan Ini ada kayak Shield Ferrari gitu Ini keren banget sih Oh iya Scuderia Shield Ini Scuderia Shield ya namanya ya Keren banget sih Dan Itu kayaknya hampir semua Ferrari ada itu ya Apa semua Tapi ada opsional juga Tau gue ada yang Kayak si Pen gitu loh Jadi ini kan Metal gitu ya Ada juga yang shieldnya tuh bener-bener kayak Flat Flat dan itu paint gitu loh Itu katanya Itu kalo gak salah Ini kalo gak salah ya Kalo gue gak salah denger ya Itu biasanya versi-versi track Track itu buat weight reduction gak sih? Gue gak tau sih Gak tau ya Soalnya kalo Porsche ada yang begitu Jadi sininya nih Bukan emblem Bukan itu Kalo Porsche sticker malah Oh sticker ya Sticker Jadi bener-bener Biar buat reduction Jadi sepenting itu weight reduction ya Pastinya penting sih kalo untuk balap ya Iya Itu nomor satu weight reduction Cuma banget sih Kalo gue belum Belum nge-track Nge-track jadi Looks sih Cuma kalo misalnya buat track Atau penting banget weight reduction ya Jadi weight reduction Terus kayak Aero dynamic Terus kayak Damping segala macam itu Itu penting banget buat track ya Semuanya Power weight ratio nya ya Power weight ratio Kekil Oke jadi ini Bagasinya guys Ada berantakan tapi guys Gak masalah sih Itu Ferrari guys Ini tetep keren bagasinya Oke jadi Bagasinya sebenernya Lumayan spacey sih Lumayan spacey Iya Satu koper lah Masukkan Satu koper masuk Jadi kalo misalnya lu mau ke Airpods Masih bisa masuk dah ya Muculi ke orang itu bisa masukin Masukin Kalo sebuah sih masuk sih Kayaknya masuk Selalu gue pernah coba Temen gue gue masukin masuk Badannya segede gue Iseng banget nih orang guys Nah ini kode warnanya guys Ada tulisan Rosso Corsa FER 322 Keren banget Teknologi ya Apatah lah tuh Keren banget sih Oh iya gue ini mobil ini Ini sih gue Pain protection ya Oke Itu sih sebenernya bukan modifikasi ya Maintenance ya Maintenance ya Jadi gue pake yang ETS gitu loh Oh iya Bisa kan paint protection film Ini kita pake yang model baru Spray gitu Oh gitu Jadi bener-bener kalo lu udah nanti Protection nya rusak atau apa Lu tinggal pelet Kayak sticker jadi Oh bisa? Kayak ini ya Kayak yang GTR lu ya? GTR engga Oh GTR sticker ya Kalo yang ini bener-bener protection Kayak yang di 3 step gitu kan sih? Iya ini di by 3 step Oh by 3 step Ah tapi juga tadinya kan sebenernya merah nih Gue pengen bikin by color kan Jadi gue PPS pake hitam gloss gini Oke Jadi ini kayak spray juga guys Jadi mirip tapi mirip banget sama cat ya? Iya Ini bener-bener emang cat gitu Oh bener-bener cat Jadi ada primer awal yang bisa di feelable gitu Baru kita tipe cat yang water based Lo gak salah sih Oh gitu Aduh Iya sih jelasinnya begitu sih Tapi pernisnya bagus Tapi bener-bener kayak Bener-bener kayak cat yang biasa gitu loh Rapi jadinya sih Jadi ini jadi kayak by color Jadi sebenernya ini atapnya merah Tapi dibikin merah sama hitam Jadi Kombo red on black ya semuanya nih ya Jadi dari wheels Roof Terus carbon-carbon Dan juga interiornya merah Dalamnya hitam Stitchingnya juga merah Jadi ini bener-bener semua Black on red ya Yes Red Kalo Air Jordan red sih Red Keren sih keren Oh ya guys By the way ini juga Novitec ya Iya Novitec ini Louvre gitu loh Ya gue Gue demen aja anti mainstream aja kalo pake beginian sih Keren sih Justru Ini sebenernya tadi gue perhatiin ini Jadi ada detailnya Kayaknya gue gak lihat ini di Ferrari lain Ya sebenernya Emang ini beli sendiri Oh gitu Jadi Ini masukin Angin ke dalam mesin apa gimana? Ke dalam mesin nih Ini filter disini nih Oh Jadi anginnya masuk ke lewat sini nih Ini jadi Ada air intake kayak gitu loh Lewat sini Oh jadi air intakenya disini? Iya Kalo disitu kan radiator betul Dari sini lewat lining body ini Radiator Kalo yang ini air intake Oke jadi disini Angin masuk Langsung ke air intake disini Bagian sini Sini Angin masuk ke radia Oh iya ada radiatornya Radiatornya gitu Rata gak guys Diar lebih dingin ya Ini mobil lucu Kalo lu bawa pelan tuh panas temperaturnya Oh gitu Tapi kalo lu ngebut tuh Temperaturnya bener-bener rendah gitu loh Jadi emang gak boleh dipake macet atau Panas temperaturnya Iya harus kebut Buat morning run Buat cruising segala macem Karena kalo jalan gini Pagi-pagi banget Temalem Oke Yang adem lah pokoknya Terus sih Ya udah oke Oke jadi kita main foto bareng sekarang sama Tadi ada orang lagi foto juga disini Pespa Kokonya kurang turun gak tuh? Kenapa? Kurang mundur gak kokonya? Coba kurang mundur ya Ya mundur lagi ya Iya Oke gak? Oke Oke ya Oke jadi kita hari ketemu orang disini Dia ada photoshoot Pespa Terus kita foto juga disini kan Jadi dia kayak Boleh gak foto bareng sama mobilnya? Jadi kita ya udah boleh Mereka bawa kamera juga Ntar gue pengen minta sih Gila coy suaranya Nah Macau sih Oke saatnya kita jalan-jalan Sebelum sore Jadi kita jalan-jalan dulu guys Aprivi dulu apa? Eh mau dong mau dong Nah Lo gak kalau apa? Gak apa? Gampelen buat di Apa? Gila Aduh gila Seger banget Seger ya Seger banget Gue tiap keluar masuk mobil Pasti pake itu Wah gila sih Enak sih Oke Gue gak bawa tempelan sih Cuma gak apa-apa nih Gak apa-apa Pegang aja gitu ya Gak apa-apa Droning nih Ngeralpotnya nih Gak apa-apa Justru Seru aja gitu Sensasinya Iya Gak apa-apa Oke guys Jadi Ini Ini kokpitnya Ferrari 458 Italia yang hitam Gokil Keren banget sih Jadi sini ada gauchnya juga ya Gauchnya ya Ada Water 10 Sama Wiltime Bensin ya Bensin dibawahnya Ini baru 4.000 miles Iya Wah rendah banget sih Gak pernah pake Lantang terus Kalau hujannya Kok mau pake Jadi It's an honor nih Si Si Poco X Hehehe Mau Bawa keluar buat vlog kita nih guys Jadi sebelumnya Kalau Gitarnya Upload ini Aventador Oke Jadi Sebelum coba ini Aventador Aventador dulu Baru cobain ini Ternyata Gue jatuh hati Kenapa tuh Jauh lebih enak dipakenya Gak rewel Dan Lo merasa empuk tuh Empuk sih Empuk banget kan Gue besok comfort banget sih Kayak bener-bener Kayak lo naik sedan biasa gak sih Gak Gimana ya Besok kalo Apa namanya Perkaren kayak Bener-bener kayak Bumpy banget kan Steve banget ya Ini masih main sih Ini kalem banget Joknya juga masih comfort sih Menurut gue sih Ini opsionalnya Kalau gak salah comfort seat deh Oh gitu Comfort seat Joknya beda berarti ya Joknya beda Comfort seat ya Oke Kenapa lo pilih Ini daripada Aventador Gue lebih suka Ferrari aja sih Dibandingkan Lamborghini Oh gitu Kayak lebih Historikalnya juga Lebih ada Karena kan dia ikut F1 ya Oh gak Pernah-pernah sih Pernah-pernah sih masih Pernah-pernah sih Pernah-pernah sih Karena mesinnya juga di belakang sih Ini mesinnya guys Serius sih Oke kita masuk tol guys Oh Tempat banget Kayak beloknya Gigit banget ya Gigit banget Masih enak banget gitu Empok tapi gigit gitu Ini kayak kalau ada Jalan yang meratakan kok gak terlalu Sakit Masa-masa aja Iya gak nih kayak gini di speed ramp Eh gak berasa Empok banget kan Empok banget sih guys mobilnya Kayak mobil setan gitu guys Tumpukan marik ya Waduh down chip nih Oke guys Uuuuuh Uuuuh 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 Siapa dan sini mobil assim? Uuuuh 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 lumayan, sedikit-sedikit apa-apa gimana gitu beneran-bener praktiknya ya enak banget sih gigit banget sih, parah gigit banget even pantatnya juga gak main ya gigit banget loh, reaksi nya udah pintar banget reaksi nya bagus sih reaksi nya bagus, kecuali lu fully off, wah ya tergila itu ngeri nabrak sih iya ngeri nabrak sih, gue pernah cobain tapi jalan gosong, gue langsung asfal lu burn out ya, bener-bener gak ada computerize nya bener-bener gak kontrol mantatnya miring mantatnya miring, gini-gini mantat go kill sih kita ada di airport guys buat kalian yang corona sekarang nge-traveling ya udah kita ada nyampe airport nih gila seru sih, seru banget guys oke, tadi kita udah selesai jalan-jalan naik Ferrari super fun suaranya sih suaranya yang gaya seks banget sih dan mobilnya handlingnya bagus banget aduh nih, batang-tatang gue kesal banget sih fall in love rumah di mobil sih harus punya sih nanti oke guys, udah sore that's it for today's vlog hope you guys enjoy it semoga kalian suka nontonnya semoga kalian dapet feel juga gimana rasanya Ferrari oke guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe to the channel dan juga, tunggu nanti kita next project kita mau lihat GTR sama kita bangun tas GTR-nya juga gimana oke, share ke temen-temen kalian juga biar rame nih vlognya oke, bye guys selamat menikmati ya oke, bye